Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT. Waskita Karya Persero TBK telah membukukan kontrak baru sebesar 8,13 triliun rupiah di sepanjang semester 1 2020. Nilai perolehan tersebut relatif stabil jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yakni 8,18 triliun rupiah. Manajemen Waskita Karya dalam keterangannya menyatakan perolehan kontrak baru tersebut terdiri dari proyek jalan tol, fasilitas kesehatan, gedung industri, hingga proyek sipil lainnya. Namun kontributor terbesar hingga saat ini masih dari proyek jalan tol. Pembangunan jalan tol berkontribusi sekitar 58% dari total kontrak baru yang diperoleh perseroan di sepanjang semester 1 2020. Emiten BUMN Karya ini menargetkan kontrak baru hingga 26 triliun rupiah. Dengan demikian, realisasi kontrak baru sampai dengan paru pertama di tahun ini mencapai 30% dari total target 2020. Manajemen Emiten berkode saham WSKT ini menyatakan fokus untuk menggarap proyek-proyek konvensional sehingga tidak akan hanya bergantung pada proyek jalan tol.